Tabrakan beruntun terjadi di KM 58 Jaror Kontraflotol Cikampe, Karawang Timur, Senin 8 April 2024. Dari kecelakaan itu setidaknya menewaskan 12 orang. Kecelakaan maut itu melibatkan 3 kendaraan, yaitu Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, Bus Primajasa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Ifeni mengungkapkan, setidaknya ada 12 orang yang dipastikan meninggal dalam kecelakaan maut ini. Dari Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpang 12 orang dan semuanya meninggal, 7 laki-laki, 5 perempuan. Ia juga mengabarkan semua urusan administrasi sudah ditanggung oleh pihak jasara harje. Ia juga mengimbau pihak keluarga untuk mendatangi posko kecelakaan di RS Ude Karawang untuk mempermudah proses identifikasi korban. Sebelumnya Kapolres Karawang AKBP Werdanto Hadikasono mengatakan, kronologi kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.15 menit WIB. Berawal dari mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflo arah Cekampak menuju Jakarta, Werdanto mengatakan mobil itu mengalami masalah dan ingin menepi ke bahu jalan sebelah kanan. Kemudian kecelakaan terjadi saat sembuh bus dari arah Cekampak tidak bisa menghindar hingga menabrak mobil Grand Max. Dari tabrakan itu membuat kendaraan Grand Max terbakar di lokasi. Kemudian mobil lainnya yakni Daihatsu Treyos yang juga menabrak bus dan mobil Grand Max juga-juga ikut terbakar. Tidak hanya memakan 12 korban jiwai, dari kecelakaan ini juga ada beberapa orang yang mengalami luka berat.